halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan dapur tegaui arab di video kali ini saya mau buat cheesecake lotus ya teman teman ini enak dan simpel sekali cara pembuatannya mau tau caranya yuk simak dan tonton sampai habis tapi jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya teman teman supaya tidak ketinggalan dengan video baru saya ya teman teman ini saya sudah sediakan 10 biskut lotus dan 1 bungkus biskut teh kemudian kita akan blender ya teman teman kita blender sampai halus dan tercampur setelah kita blender sampai halus kita akan campur dengan butter kemudian kita aduk biar tercampur merata ya teman teman sama butternya kemudian kita tuang ke dalam loyang ini loyang bongkar pasang ya saya pakai ya teman teman kemudian kita ratakan kita ratakan dan kita akan tekan tekan sama gelas gunakan tangan bisa juga ya teman teman supaya padat ya teman teman supaya padat ya teman teman dan kemudian kita akan masukkan ke dalam pressure selama 30 menit ya teman teman selanjutnya kita akan buat krimnya ya teman teman ini ada 8 buah keju kiri dan 1 kaleng gistar 1 sendok kecil panela dan kita akan masukkan susu kental manis 3 per 4 kaleng ya teman teman dan saya akan masukkan selai lutes 1 sendok kalau kalian ingin tambah lebih cut warnanya kalian bisa tambahkan 2 atau 3 sendok ya teman teman kemudian di blender sampai tercampur merata ya teman teman step keduanya kita akan mixer satu belas susu 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 OHT yang dingin ya teman teman dan kita campurkan dengan wiping bubuk 2 bungkus kita aduk sampai benar benar mengembang ya teman teman setelah krimnya tercampur kita campur dengan adonan tadi ya teman teman kita aduk sampai tercampur karena ini masih kelihatan kejunya bergelindes saya akan mixer lagi ya teman teman supaya larut kemudian kita tuang di atas biskut krimnya ya teman teman krim kejunya kita tuang semuanya dan kemudian kita ratakan setelah kita ratakan setelah kita ratakan kita simpan di presser selama 4 jam ya teman teman setelah cheesecake nya membeguk kita akan tuang selai lotus nya ya teman teman ini saya sudah lelehkan di microwave ya teman teman lalu kita ratakan kemudian kita hias dengan remahan biskut lotus ya teman teman kita hias sisi sisinya seperti ini ya teman teman ini dia hasilnya teman teman siap disantap dan dihidangkan sampai jumpa di video selanjutnya dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati